Jangan lupa tekan subscribe dan bell notifikasinya Setan diciptakan Allah SWT dan diturunkan ke bumi bukan tanpa tujuan Dalam Islam, manusia dan jin diciptakan Allah SWT untuk beribadah kepada Allah Sedangkan, setan justru mempunyai misi menggoda, mengganggu, dan menjerubuskan manusia agar jauh dari Allah Karena tujuannya adalah mengganggu kehidupan manusia Maka jelas setan adalah sebenar-benarnya musuh manusia yang nyata salah satunya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Artinya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah saitan Karena sesungguhnya saitan itu adalah musuh yang nyata bagimu Dan setan iblis itu akan senantiasa menggoda dan menjerubuskan umat manusia ke jalan yang sesat Perlu diketahui Dalam Islam, ada 15 nama-nama setan beserta tugasnya Yang telah kami rangkum siapa saja kaitu 1. Zalitun, bertugas untuk menyuruh manusia gemar boros berbelanja Dan pikiran hanya ingat pada makan dan minuman 2. Sabru, bertugas untuk mengajak manusia ke jalan yang jahat dan tidak sabar dengan ujian yang diterima Umpamanya mengoyak-ngoyak baju pada saat kematian ahli keluarga dan sebagainya 3. Dasim, bertugas untuk memecahkan suami istri agar suka bertengkar dan bercerai Menyuruh manusia marah bukan pada tempatnya dan marah yang membawa dosa Juga menampakkan celah adik-beradik sehingga mudah bertengkar dan bermasam muka 4. Murah, bertugas untuk mendekati ahli musik agar selalu lalai dan lupa Juga mengganggu ahli-ahli ibadah semasa sedang berwudu agar mubazir Yakni menggunakan banyak air dalam berwudu 5. Laknis, bertugas untuk mengganggu orang yang bersuci dan berwudu sehingga jadi ragu dan tidak sempurna 6. Masud, bertugas untuk menyuruh manusia selalu mengumpat Fitnah dan adu domba, suka berdendam sesama manusia 7. Lahus, bertugas untuk mengajak manusia agar menyembah selain Allah SWT 8. Apiat, jenis yang paling berat godaannya Paling buruk sikapnya Karena bertugas untuk menggoda nabi dan rasul yang diutuskan kepada manusia 9. Hanzab, bertugas untuk mengganggu orang yang beribadah khususnya yang sedang sholat Dengan membuat manusia merasa was-was dengan amalan baik yang dilakukannya Dan senantiasa coba meruntuhkan keyakinan terhadap agama Islam yang dianutnya 10. Awar, bertugas menggoda raja dan orang besar agar zalim Rasa tak kabur dengan jabatan Membiarkan rakyat tanpa dibela dan tidak suka mendengar nasihat ulama Menggias perempuan agar lelaki segera tergoda dan menggoda wanita agar lelaki yang dilihat melirik 11. Miswat, bertugas mempercepat manusia untuk berbuat maksiat dan suka kepada setiap perkara maksiat Di samping melengah-lengahkan berbuat taat dan amal salih Ia gemar membawa berita dusta dan gosip liar 12. Hanas Inilah saitan yang menimbulkan was-was hati terhadap adanya Allah SWT Adanya perkara-perkara samiat dan melalaikan hati manusia daripada mengingat Tuhannya sepanjang masa 13. Zalandur Bertugas untuk menimbulkan rasa ujuk sombong dan tak kabur dengan segala kelebihan yang ada pada dirinya 14. Watin, bertugas untuk mendekati orang yang sedang ditimpa musibah agar berprasangka buruk terhadap Allah SWT 15. Afaf, bertugas untuk mengajak manusia Berbuat maksiat, suka minum hamar dan berfoya-foya Demikianlah video ini semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT jauhkan kita semuanya dari godaan setan-setan tersebut yang menjerumuskan kita ke dalam neraka Hanya Allah SWT dan selalu perbanyak mendekatkan diri kepadanya Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh